Buku ini berjudul Niabai Sang Pemintal Penulis Wikan Satriati Ilustrator Ilman Fahmi Niabai Sang Pemintal Bagaimana ceritanya ya? Ayo kita baca bersama-sama Niabai kami pergi dulu Jangan lupa kunci pintu Jangan lupa kunci jendela Sepertinya kedua kakak Niabai akan pergi Apakah Niabai ingat untuk mengunci pintu dan jendela tidak ya? Hmm Oi Niabai jangan lupa pesan kami ya Mereka tidak menyadari ada sesuatu yang sedang bersembunyi di pepohonan Ketika kedua kakak Niabai pergi Tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Niabai Raksasa mendekati rumah Niabai Dia mencoba masuk tetapi tidak muat Raksasa melihat Niabai dan memikirkan cara lain untuk masuk Tangan Raksasa berhasil masuk Tangan Raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci Oh tidak Niabai tidak menyadarinya Niabai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya Niabai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya Niabai menyesal sudah lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya Raksasa membawanya pergi entah kemana Ah tolong Kakak Niabai sudah pulang Mereka menyadari bahwa Niabai telah hilang Niabai, Niabai, dimana dia? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini Apakah kalian tahu kira-kira kemana raksasa membawa Niabai pergi? Kedua kakak Niabai mengikuti arah dari benang merah tersebut Kedua kakak Niabai pun tiba di gua yang sangat besar Oh tidak Niabai dikurung Bagaimana cara menyelamatkannya? Duh Raksasa terbangun Mereka pun bersembunyi Itu ada kunci di binggang raksasa Mereka mengikat raksasa dengan benang Kakak Niabai berhasil mengambil kunci Salah satu dari mereka Membuka pintu untuk menyelamatkan Niabai Raksasa terbangun Dan mencoba berdiri Namun dia terjatuh Mereka semua dapat mengalahkan raksasa Dan pulang dengan selamat Horey! Kita selamat berkat benang pintal kesayanganku Hmm Iya Tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami Begitulah cerita Iniabai sang pemintal Sampai jumpa lagi dengan dongeng selanjutnya Jangan lupa subscribe teman-teman Terima kasih telah menonton!